Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Heil Blast Femmer Akhirnya setelah sekian lama Kita ada kesempatan lagi buat Buat ngobrol-ngobrol Bincang-bincang di Seputar Kumi dan aktivitas hariannya Kita libur bikin vlog ya Libur manggung Gara-gara Ada COVID-19 Kita libur segalanya Sebenernya waktu buat bikin vlog mah Sebenernya banyak ya, cuman kita bingung Karena kita juga memang Amatiran Ya bisa disebut amatiran lah ya Kalau buat ngomongin konten Youtube Amatir banget Jadi ya Kita kadang bingung Mau bikin konten apa gitu, karena memang Aktivitas kita yang berhubungan Sama Humi juga, karena sehari-hari Nggak terlalu Karena sehari-hari aktivitas kita Nggak terlalu banyak ngurusin Humi juga Karena ini buat teman-teman Blast Femmer yang nggak tau Selain nge-band Kita juga Satu tempat kerjaan Ya, cuma kita misal Satu kantor Satu kantor Satu tempat kerjaan Karena memang Hamjah sama Hakew Tugasnya beda sama kita Dimana kita tinggal di Soryang ya Terus Mereka di daerah timur Ya, mereka di daerah timur Tujum Sari sama ujung burung Gitu Aktivitas yang berbeda-beda Jadi, kalau sehari-hari mah Ya Kiwe Kehidupan dulu Ya, jadi kita fokus kehidupan dulu Jadi, jangan kaget kalau misalnya lihat Kostumnya kayak gini Masa bekerjaan Ya, pasti penasaran di komen Garawe di mana gitu Baru dak, garawe di mana Ini buat teman-teman Blast Femmer yang nggak tau Kita kerja di Salah satu tempat Pelaksana pelayanan Publik Di daerah Kabupaten Bandung Jadi Ya, kita Setelannya formal gini Kayak om-om Memang sih dong Orang gue belum ngomong jangkernya Karena teman-teman Ya, Hamzah Eh, Hamzah Hamzah, Iho, sama Firman belum pernah nikah Gila yang kelihatan Kayaknya gede banget Kayaknya gede-gede bisa Ya Mau cerita apa nih? Kesibukan si Umi paling Berdasarkan Corona ini Ini ketika banyak teman-teman Blast Femmer yang nanya Umi, kemana? Nggak pernah posting Terus nggak pernah ada aktivitas Ya itu balik lagi, kita bingung mau ngeluarin update-an apa lagi Ya, cuman memang Meskipun kita nggak ada aktivitas Yang bener-bener penting banget gitu Umi, cuman kita juga tetap ngabung materi Karena jujur Untuk penetrasi Album Carnaval Genosida Kita sebetul hambat ya kemarin ya Karena Ya Pasti ada ajalah Plan yang gagal gitu Kemarin, kemarin-kemarin sih Nabung materi Buat materi album Sebelum album bakal ngeluarin single dulu Ya Tunggu aja Tunggu aja update-an selanjutnya Kita bakal Ngasih kejutan Ngasih kejutan ya Kita bakal ngasih kejutan Ngasih Kita bakal Ngerilis sesuatu yang berbeda Dari sebelumnya By the way Yang ngerasain covid Bukan cuman pemain band Mungkin temen-temen dirumah juga pada ngerasain ya Kita berdoa Semoga temen-temen berusaha di sana Tidak merasakan Kejamnya covid ya Dampaknya tidak Semoga tidak terlalu parah Terlalu parah Jangan ada yang terjangkit lah Harus stay safe gitu ya Pakai masker Buah insinitizer Enak sih sebenernya diam terus dirumah ya Kita ada libur gak ya Sebenernya kita ada wifi juga sebenernya Cuman daripada gabut dirumah Ya Kematulan Tempat kerja kita dekat dari rumah Gak nyampe 10 menit Tapi kan mananya veteran orang sini Iho sebenernya rumahnya di Cibiru Cuman masih wilayah Kabupaten Mandung juga Tapi Iho dulu pernah disini Lama Lama Iho udah disini di soreang gitu Jadi Kita temen SMP Buat temen-temen yang gak tau gitu Kita pemain-painnya dari tahun 2000 2004 2004 ya 2004 Jadi jaman masih alay Jaman masih bawain lagu Peter Pan Ya Raja Ya gitu-gitu Ya temen-temen pasti ngalamin lah Nge-cover lagunya pas bandnya Jenga 2004 Sampai 2007 Pada pisah Beda-beda sekolah saya sama Firman Sama Di SMA Serayang Adam Cuman saya orang naik tajong Ya Naik tajong SMK2 SMK2 Bandung Nah Kelas 3 SMA Kebetulan Adam ini pengen bikin project Buat Musik Personinya masih itu-itu juga Sama Manggil saya sama Firman juga Cuman Kalo sebelumnya Kita band-bandan paling tarik Paling keras Pas musik itu metal Ya Metal 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 buat kita tuh AVENGE Seupun Pol Tengah yang paling tarik Kebetulan si Adam tiba-tiba ngejakin Pengen bikin musik yang model-model kayak Slaming Slaming Ya that metal That metal slime Karena kan 2008-2010 cukup hype Lagi hype 2010 awal Terus Apa Ketertarikan kita sama musik ini tuh emang awalnya karena ada event Bandung Deadfest Bandung Deadfest Kita tuh cuma pengen itu aja pengen main di Bandung Deadfest gak nyampe sejauh ini Awal kebentuknya Humi itu emang cipta-cipta bukan cipta kayak apa ya Goalsnya itu memang pengen manggung di Bandung Deadfest 5 kalau gak salah Karena kan event Bandung Deadfest itu gelaran paling wah untuk band-bandan deadmetall ya Menjadi solo time gitu Khususnya di Bandung gitu Karena kan Bandung juga banyak yang ngebut barometer Sebagai salah satu barometer deadmetall itu di Indonesia Makanya kita tuh pengen manggungnya cuma di Bandung Deadfest 5 aja ya Karena kita tau aja disitu Jujur loh kita mungkin ABG-ABG Label yang belum sempet ngerasain crowdnya ACC ya Gak sempet ya karena dilarang orang tua ya Masih sekolah gitu Iya masih sekolah terus memang orang tua juga masih gak nginjinin kita buat bermusik malah ya Mau ke Bandung sih yang gak hafal jalan Iya jadi buat temen-temen yang gak tau nih Satu gak ketau jalan karena kan Meskipun kita di Bandung cuman kan kita pinggiran Bandung Muka kotaknya takut Bandung coret Padahal di aset waktu itu acaranya malam terus ya Iya acaranya malam terus Setelah maghrib Dan kita juga kalo abis maghrib biasanya ngaos gitu Gaji Gaji Gaji, tahlil Sampai akhirnya bisa lah kita ya Bisa gitu Karena memang juga Jaman kita SMP waktu kita masih barengan Musik-musikal Lone Atlas gitu ya Terus Ray ATX Dulu Tembur Bekil Restrain itu udah nyampe lah ke sekolah kita Jadi kita Tertarik aja gitu sama musik yang Distorsinya gede Jadi udah mulai ada ketertarikan sejak Masih muda banget Masih muda banget gitu Ketika memang terjun ke death metalnya itu Baru 2010 ya Februari 2010 ya Bumi kebentuk aja Jadi kita fokus death metal Jujur juga waktu itu pas Pas orang kemarin ngajak si Iho sama Firman itu Emang kita agak sempet Renggang secara komunikasi waktu itu Karena beda sekolah kan Nah waktu itu Ayah temen si Si Jack ya Kalau nggak tahu Vokalistia Deformity Ngenali musik ekstrim death metal gitu Dan dari situ Dia ngasih tau Ada event Bandung Death Fest Dan dari situ Orang nge-share ke Firman Ke Iho Untuk bikin band death metal gitu Terus pengen main di event itu gitu Dan dari situ Perjalanannya Masih jauh ternyata Bukan cuma Event itu bukan cuma Bandung Death Fest Kita semua berprosesnya Dari Bukan dari Bandung Death Fest Lima sebelumnya Kayak Ngisi-ngisi acara-acara Gis-gis Gis-gis gitu lah Apa sebut Udinandu? Regis Kita sempet beberapa kali registrasinya Hampir 25 25 25 event Yang satu kali event Yaitu kita bayar 250 sampai 400 Karena Kita juga butuh Apa Butuh Space untuk Menunjukin kapasitas kita Kita ke Pendengar gitu Jadi gak cuman Karena dulu Kita waktu ngeband waktu SMP itu Mungkin paling main Manggungnya ada festival di sekolah aja Festival di sekolah Gak pernah Langsung ke Scenes ekstrim ini gitu ya Sambil nyari pengalaman juga Jari pengalaman Jari pengalaman Jari kenalan Jaringan Dan Waktu ready juga Menang 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 Cimahi Teng Ya dimana Teng Ngepikin kasih Iya Sumpah serapak Mudah ada orang cimahi Siul nyasar ya tante acara ya tante muntah salah iya nya pas jam 12 teng di kardis di kardis pas bagian sih yang deformity masih namanya headguard family itu alat-alatnya mau di jabal sama polsek lu mau bedok ke ini iya mau bedok gitu semuanya telah cerita-cerita waktu kita ngisir-ngisir acara ini terus, oh inget 23 Maret 2010 hari Minggu, tanggal 24 Maret nya itu kita ujian nasional kelas 3 waktu itu itu salah satu keputusan yang sangat mengerikan kalau diambil lagi kondisi sekarang tapi sekarang enak UN udah ga ada ya engga ada ya kan ga ada generasi korona engga ada hahaha karena waktu itu kita diajakin si Odang sih dulu mantan manajer kita dia maksa kita buat ikut gigs yang dia buat gitu kebetulan gigs nya itu hamin satu ujian nasional ya jadi kita sembunyi-sembunyi dari orang tua kabur gitu ya waktunya dimana harus dipakai belajar tapi kita maksain gitu buat ikutin belajar bersama iya belajar iya bener iya asalnya belajar bersama kalau waktu itu yang lain waktu itu siapnya undergar sama building corps undergar, building corps, mortified oh mortified ya sama merch alive juga ada iya waktu itu ya kita pengen aja gitu main sepanggung sama mereka karena waktu itu kan bleeding corps sama undergar lagi wuhh lagi hype-hype nya salah satu referensi kita dalam per musik juga mereka iya salah satu influence menurutnya influence sampe kita cover lagunya di album pertama iya di album pertama gitu saking kerennya bleeding corps dulu gitu iya ini mah kita ngobrol temen-temen yang gak tau aja hehehe karena emang kita lagi gabut nih kebetulan ada media jadi kita sempet-sempetin aja buat ngobrol sama temen-temen bespemar nah kemarin tuh kita sempet bikin official kit ya iya ya kemarin tuh tujuannya emang kita pengen mendata aja sih sejauh mana support temen-temen bespemar totalitasnya sama hukum itu kayak gimana antusiasinya di luar ekspektasi ya yang dipikir kemarin kita kira cuman ya beberapa sepuluh sampai dua puluhan lah kita hop plus lah nah pas tau ada yang daftar ternyata melebihi dari ekspektasi keren banget terima kasih buat temen-temen bespemar Majalaya Soreang, Gresik, Furbolinggo, Malaysia terus Tangerang, Bekasi, Tasik Makasih banget udah support kita dari masa pandemik ini ya aduh kacau sih pandemik ya promo album ketiga kita tersendat gitu udah mau tempur lagi udah mulai bangkit kita sempat main di beberapa event kemarin sebelum coronanya sampai akhirnya acara Magdum kemarin bisa cancel gitu itu karena ya covid beres dari situ, event-event ekstrim tuh pada diliburkan kan waktu itu semua sukabumi, terus garut lah ada kebura koben yang udah kepalan manggung di satu titik satu kota di cut cuman diem di hotel udah itu pulang lagi karena harus pake prosedurnya, prosedur yang covid iya sih imbasnya banyak banget apalagi buat temen-temen yang bergerak di dunia entertainnya covid ini tuh kaki-anjing kan dibalik percaya atau tidak konspirasi yang manggung buat temen-temen yang menyebar selama ini yang punya konspirasi mau yang ini manggawai atau kita bebaskan saya percaya ada konspirasi tapi saya juga pemaha gitunya sebut ayah daun, sebut awan ayah kayak gitu jadi kita tidak mau mengismuhin temen-temen buat tidak penting lupa jaga kesayangan ya, udah asyik ini semua juga intinya pengennya segala yang terbaik untuk kita semua supaya semuanya lancar lagi terus panggung hiburan khususnya jadi penekal juga rame lagi kita bangun lagi kita kangen banget sih ngikutin geeks-geeks lagi ya ya mungkin juga kita nggak bisa nyalahin situasi orang juga mulai untuk scene ekstrim ini juga mungkin orang udah mulai bosen mungkin ya bisa dibilang kayak gitu nggak bukan bosen sih cuman apanya temen-temennya sudah mulai beranjak dewasa ya lu mungkin yang sering ke geeks tuh dari umuran SMP SMA nah yang umurnya itu udah pada tua sekarang kita udah mulai beranjak dewasa udah mulai beranjak menikah tapi yang beli merchandise kan betul ya alhamdulillah sih si YOW ini yang penting kan kita terus terus berkarya aja gitu menunjukkan eksistensi kalau kita nggak mati kita terus bikin karya ini nunggu lagi undangan-undangan dari temen-temen apa IO-IO di wilayah ini ya di second city pengen banget aku kayak ke Solo seraget batang udah lumayan lama sih terakhir terakhir yang jauh dari Bandung ya dari domisi kita Banyuwangi Banyuwangi terakhir paling jauh Ngebanyuwangi itu Bali kemarin oh Bali Bali lagi yang cerita kemarin vlognya itu yang asal-asalan buat yang komen yang nggak ada komen di video vlog kita yang di Bali ini kita confirmnya waktu itu itu pertama kalinya kita bikin vlog ya belajar bikin vlog gitu baru ada medianya terus memang kondisinya baru belajar jadi nggak tahu caranya stock shoot karena kita emang kalau bikin yang kayak gini selalu ngedadak ini juga ngedadak satu jam sebelum tag baru ayu orang bikin vlog ayu gitu daripada gabut ya begitulah memang kita untuk untuk digital agak kurang melek sih sebenernya ya makanya kita juga nggak terlalu banyak bahan untuk dipamer untuk mas ya dibagikan ke temen-temen di share ke temen-temen gitu jadi karena kekurangan bahan jadi kita bingung mau nge-update tahun tapi nanti juga kayak video-video drumcam saya bakal keluar lagi terus Birman juga bikin playthrough playtroom mas si Adam daying ke vokal playtroom pokoknya begitulah tenang saja orang itu yang mau nyanyi playtroom vokal ya jika datanya tanya ngeri jika datanya soalnya kan kalau nyanyi gitu malah harus adrenalin berarti buat temen-temen yang pengen Adam bikin playtroom vokal boleh di komen di bawah request di bawah adik adik tapi nanti juga males soalnya kan kayak yang komen kemarin-kemarin lah komen alangkah perfectnya Ben ini ganti kira-kira orang kayak ngapal lah pemaham mendapatkan komen seperti itu gimana secara pribadi sudah biasa di komennya sama Pak Yayat kan gitu buat temen-temen sebelum kalian komen di ini orang pernah di komen juga saya pernah di komen sama dulu Audisi Bandung Berisik iya Audisi Bandung Berisik iya Audisi Bandung Berisik veteran Burger Kill-nya Pak Yayat dia sound engineer-nya P.K Burger Kill oh iya dulu juga dia manteng gitaris jasad waktu itu dia jadi juri di apa event Audisi Bandung Berisik 2012 2012 ternyata eng-nya kok ada sebut vokalistnya mending ganti aja lah itu langsung loh gak di komen lebih fair gitu tapi gak apa-apa kalau toh setiap orang juga gak bisa bikin puas setiap orang ya gitu ya mau siapapun itu pasti gak akan bisa bikin seneng semua orang tersamalan dan kita mah niannya berkarya dan jujur gitu banyak banget komen di komen di video atau video live kita gitu vokalnya inhale vokalnya exhale gitu kurang ah gak enak gitu ya gak apa-apa kalian mau dengerin di Mongga juga tersamalan soalnya kalau ada vokalnya kayak Ariel pun pasti di komen juga di nyambung soal ya kalau sesuara orang juga Ariel pasti kan mau iya gitu kalau mungkin ya tiap orang teknik vokalnya punya selera punya selera punya kenyamanan sendiri ya ya mungkin di album sebelumnya saya pakai teknik inhale gitu nya terus sekarang live pakai coba exhale karena memang komen-komen dari netizen yang maha benar itu saya janjikan campuk aja buat memacu saya buat belajar gitu lebih banyak lagi nanti juga 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 kegiatan gak orang mah orang gak pundung sama komen-komen itu mau komen jelek juga gak masalah sih sebenernya toh dan meskipun dia komen jelek juga tetep masih dengerin lagi orang kan gitu gitu buat temen-temen the swimmer nanti kita bakal bikin beberapa apa bikin beberapa konten untuk cek channel youtube kita kita mau bikin live session buat ya setidaknya mengubati perasaan mengubati perasaan kalian temen-temen yang rindu soalnya kan itu juga yang event yang kemarin yang extreme most speed stage gak jadi main ya kasihan temen-temen yang udah datang ya kita cuman pengen kangen-kangenan aja sih semoga nanti hasilnya bisa menghibur temen-temen semua dimanapun kalian berada gimana-gimana juga ya kalo ada yang nanya Kang atau Bang gimana saranya pengen jadi Blastfamer betulan Kang kita kemarin bikin yang package itu nah nanti juga kita bikin lagi cuman dalam jangka periode nah sebenernya Blastfamer itu bukan organisasinya sebenernya bukan organisasi bukan Ormas terus dia juga bukan kita gak sebut mereka fans karena yang sering kita denger kalo fans itu lebih banyak nuntutnya lebih banyak maunya makanya kita temen-temen Blastfamer ya temen-temen aja makanya kita buat Blastfamer friend club BFC nya jika lain fighting championship lain lain French chicken lain lain football club lain friend club friend club ya emang klub pertemanan emang kita berteman aja gitu biar lebih leluasa lah jadi kita gak perlu jain-jain iman kita juga gak perlu harus keliatan tampil kayak sekarang ini kan kita gak ngeliatin kita sebagai astelan juga kerjuan jadi manusia biasa aja yang pake baju batik seperti om om seperti om om ya makanya biar temen-temen juga tau selain ngeband juga kita ada aktivitas lain sih makanya kita gak terlalu banyak ini apa posting sosmed tapi ngomongin tahun 2020 gitu ya biasanya kita tuh kan punya tradisi album per 3 tahun sekali nah kayaknya tradisi itu gak gak bisa berlanjut untuk saat ini untuk album keempat kayaknya gak akan semudah ya gak akan sekonsisten itu karena kondisinya memang masih banyak perjuangan kita nih temen-temen ada yang mau pada nikah juga gitu kan terus memang sibuk cicilan rumah anjir cicilan mobil ya aduh kehidupan tapi tapi kita pastiin kita bakal terus berkarya masalah beban kehidupan ma itu sudah menjadi urusan kita ya masing-masing yang penting ma tetap berkarya untuk bisa apa menghilangkan dahaga temen-temen bless payment sama karya-karya yang dibuat homi tapi yang jelas kita pastiin album keempat bakal lebih keren dari album ketiga jika aneh ya harus harus ya harus ya maksudnya lebih keren lebih ke apa ya membuat 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 karyanya yang sesuatu yang lebih beda lah jauh berbeda lebih dewasa gitu kan lebih bisa menikmati semuanya prinsipnya kan kalau misalnya pengen albumnya sama kayak yang sebelumnya gak sepenuhnya pengen album days tapi warnanya sebenarnya kalau dari benang merahnya tetap masih ada masih sama ya kita tetap combination kok tetap combination ya meskipun dengan karakter vokal yang gak enak justru vokal money tuh jadi karakter ya ada juga yang ada yang gak suka kan yang orang bilang tadi ada yang udah ada yang apa teknik vokal si Adam tuh dengan inhale tuh yang jadi udah gak usah diganti soalnya kan itu seriasa ya yang penting mah ya sebisa-bisanya kita yang penting beneran ya gimana kita nyamannya weh gitu jangan maksain lah jadi diri sendiri aja maksimalkan tetapi gitu jangan bisanya segitu yaudah weh segitu weh gak gitu juga tetap terus belajarlah soalnya kan kita apa kesempurnaan hanya milik Allahnya jadi ya sebenernya ini kita ngobrol juga landesannya tidak ada pengen ngobrol pengen ngobrol udah lama banget kita gak ada nanti kalo misalkan kalian emang pengen nanya ceritain dong tentang apa misalkan tentang perform yang paling tidak menyenangkan perform yang paling menyenangkan atau apapun itu bisa kalian komen jadi nanti nanti kita bikin video lagi bikin video lagi bikin video ngobrol-ngobrol lagi biar kita juga bisa berbagi mau ada yang nanya tentang bedah lagunya si Umi dong bisa banyak pokoknya apapun yang ingin kalian pelanyakan kamu akan iya komen aja lah gak salah aku kagok ya aslina walaupun gak dibalas tetap dibaca semua gitu gua dipikir-pikir kita kan lagi kerja nih bisa ada yang nanya nih padahal lagi kerja bisa nong komen gitu padahal lagi kerja tapi kerjanya juga gak ada yang datang bos jadi ya lagi santai gitu kan lagi jam istirahat makan siang ini tuh tadi jam 12 nah jadi santai lagi jam makan siang kasian kesian dan pisah matizernya padahal gua cepet pengen berbagi doang padahal yang sekolah lagi suka mabah ya ya intinya mau buat temen-temen kalau mau nanya nanya weh mau ke-subscribe pribadi ya di instagram nge-dm gitu sok weh lah ngobrol gitu kan soalnya dibudayakan Indonesia kan budayanya ramah ya harus ramah gitu sabta pesona sebagainya wonderful indonesia wonderful indonesia pesona indonesia pesona indonesia lain wonderful jawa barat iya mau bendera ya iya bisa ada yang gak tau nih siapa tau ketemu tiba-tiba nih temen-temen Blasweber ada yang ketemu Akel gitu atau Hangjah Akel tuh selain nge-band sama Nektura sama Sarah Swati kadang dia solo karir terus sama Humi juga gitu dia kadang juga jadi gitaris panggilan kadang ngedisionalin band apa aja ya burger kill gitu ya terus banyak banyak dia juga paling tua diantara kita dan udah jelas pengalamannya yang paling banyak dong terus dia juga memang ini ya dosen ya di 2 kampus yang cukup besar di Bandung di Unpas sama di Isbi gitu jadi Akel tuh aktivitasnya selain selain apa selain main band dia juga seorang akademisi gitu nah kalo Hamjah Hamjah jalurnya berbeda nih dia cenderung lebih suka buat usaha ya ngembangin usaha sama apa director skillnya dia director musik composer juga engineer juga jadi Hamjah tuh di Tanjung Sarinya dia punya studio sendiri gitu Grey Elephant namanya Grey Elephant gitu dia banyak banget proyek yang peran dia kerjain lah temen-temen bisa kepoin instagramnya kalo ada yang mau recording kalo ada recording bisa 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 lewat Hamjah lah udah banyak banget program programnya kerjain dia nanti juga Hamjah minta libur ya iya kapan sih kalo covid udah beres seharusnya sih kemarin kita mau mau tour Eropa ya Eropa si Hamjah ngebantuin temennya si Kang Tugu ada bagian apa pokoknya musik-musik tradisional gitu taruangsa 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 ya tuh Hamjah tuh memang yang paling musisi banget diantara kita tuh memang Hamjah gitu karena ya hidupnya full didedikasikan untuk musik lah ya setiap waktu berkarya berkarya terus berkaryawa hahaha gitu siapa tau ketemu di jalan gitu jangan kaget hahaha nuali jalan oke ketemun aja jika namun papa ngisaknya di kampus gitu kan kayaknya bikin video ngobrol-ngobrol ini harus agak sering-seringnya karena biar kita bisa ngasih apa pengalaman ya ngasih ngasih pengalaman kita kalau sebelumnya nih buat temen-temen maaf kalau ada yang tersinggung sama penggunaan kita karena emang kalian cuma ngobrol bahasa-bahasa aja gak ada yang serius kok ngobrol santai dan banyaknya bercanda gitu jangan serius lagi gak tuh ah belas beberapa gak ada yang penungan ah ini mah obrolan santai temen-temen kayak gimana gitu yang kita kan gak bisa tetap muka nih lagi gini nih gitu kan kalau misalnya ini jadi media buat kita ngobrol-ngobrol ini banyak yang bilang soal gosip album karnaval gedon tidak album termahal di indonesia bullshit anjing enggak 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 ada enggak ada enggak ada segitu lebih produksinya tapi enggak ada enggak gini jadi sebenarnya karena kita tuh cenderung apa cukup idealis dan lain lomba gayanya seleranya tinggi lah ya apa gimana di album yang kemarin ya pengen segala sesuatu yang kita buat itu perfect gitu ya enggak perfect sih maksimal bisa dimaksimal intinya maksimal gitu dan sesuai dengan selera kita sesuai dengan selera kita terus kemasnya bener-bener mengerjain sesuatunya harus maksimal semuanya kita kalau untuk ngomongin karya udah enggak peduli lagi sama penasaran juga ya maksudnya udah enggak peduli lagi berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu untuk untuk menciptakan sebuah karya kayak gitu ya mungkin bukan cuman kita ya teman-teman yang lain teman-teman musisi yang lain juga pasti pengen total gitu kalau misalnya bikin apa-apa ya kita juga karena ini ngomongin album ya ya menurut kita bukan perkara sepele gitu karena kalau album kan seumur hidup ya pasti jadi artefak gitu ibaratnya pasti bakal dikenang terus makanya kita pengen bikin yang terbaik intinya sih bukan cuman terbaik buat kita terbaik buat kita kita sajikan ke teman-teman bass pemer semua ya jadi enggak misalnya enggak asal-asalan lah gitu karena kita juga banyak belajar dari album pertama album kedua gitu kalau misalnya ngomongin tiap album ya memang budgetnya juga enggak sedikit sebetulnya cuman ya bukan cuman kita sih ya bukan cuman kita banyak semua band juga pasti gitu pada saat mau ditanya buat album pasti cost produksinya enggak iya enggak kan ini gitu cuman kalau misalnya ngomongin jadi apa jadi album metal termahal gitu kayaknya enggak juga deh pasti ada yang lebih ada yang lebih ngeri lagi gitu ada yang lebih ngeri lagi gitu iya makanya itu sih kita cuman pengen ngasih tau aja enggak semua yang ada di apa media tapi gosip kayaknya ya gosip kayaknya gosip lah cuman kita enggak klarifikasi juga cuman apa ya nge share well lah gitu enggak gitu gitu cuman memang dalam dalam pengerjaannya enggak kayak biasanya gitu karena kita apa habis-habisan lah gitu waktu waktu uangnya udah gak usah diomongin lah ya ngomongin waktu tenaga pikiran gitu kan itu udah terkuras habis banget buat album karna palgenosida gitu jadi ya dengan hasil yang kayak gitu kayaknya sesuai lah kebayar ya semua pengorbanan kita dalam create album itu banyak ceritanya bahwa penguangan saya banyak kayak gimana pada saatnya recordingnya kayak gimana kayak gimana kalau kalian mau dengar lagi kita pasang setiap album itu kita punya cerita yang unik-unik pada saat pengerjaan contohnya album pertama studio iya tuh studio udah album udah tinggal lagu tinggal lagu lagi di mas di cabut listriknya di cabut listriknya di cabut listriknya di bawah batu sampai kita harus bawa genset loh itu karena kita gak mau penda studio ada cuaranya rumah set bro kita mau genset inumaret waktu recording itu parah huisan ya banyak ceritanya lah gitu nanti kita bakal bagi-bagi lagi kalau kita udah ada waktu segang lagi buat bikin video jangan brosen-brosen pokoknya pokoknya itu buat temen-temen terus pantenin terus update-an dari kita ya subscribe biar kita semangat lagi buat semangat konten lagi ya buat temen-temen jangan pernah lelah untuk support kita terus subscribe channel resmi kita nyalain tombol notifikasi share atau mau di-share mau like atau comment dislike juga boleh kalau ada yang udah suka kalau video nya boleh di-like kalau gak suka dislike mangga bebaskan ada dengaruh ya intinya mah jangan pernah capek lah buat support terus kita ya update-an ini apa update-an selanjutnya bakal kita share di instagram kita di humilationalsporsiina saya juga di kanal youtube ya yang jelas pasti kalian tinggal kepoin sosial media kita lah ini memang menggunakan pengguna terus buat temen-temen temen-temen yang bingung nyari merchandise humilationalnya kita kebetulan gak terlalu banyak nyebar penjualan merchandise kita gitu paling ada di beberapa aja lah kayak di merchcon gitu ya gak terlalu sering ngeluarin ya gak terlalu sering karena ya modal modalnya modalnya jadi ya semampunya kita aja ada di kalian bisa dapetin di merchcon katalog atau di amstreetmerchcon terus kalian di funtech ada di accumulation merch juga official resmi ya apa akun resmi merchandise itu juga ada di instagramnya bisa di cek disitu karena ada beberapa artikel baru yang bakal kita kerjain yang bakal kita rilis bakalan ada artikel baru yang bakal kita rilis jadi bersiap aja buat jajan rock hehehe mungkin minggu depan lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya ya ngobrolin apa aja weh pokoknya mah yang penting bisa menghibur temen-temen belas temen dikala pandemi hehehe oke jangan lupa subscribe like share dan comment terus jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi terus follow juga instagram eh cumulation terus follow juga official merch kita di cumulation merch see you next time gracias gracias sub indo by broth3rmax